Intro Lebih kurang 10 minit yang lepas Di dalam media ini berkata Timbalan Perdana Menteri Ahmad Syahid Hamidi telah mengemukakan representasi kepada Jabatan Peguam Negara yaitu EJC untuk menggugurkan 47 pertuduhan yaitu pecah amana rasuah dan pengubahan uang haram yang membabitkan Yayasan Akal Budi YAB yang dihadapi beliau yaitu Ahmad Syahid Hamidi selaku Timbalan Perdana Menteri 1 Kerajaan Perpaduan Anwar Ibrahim Ini salah satu kejutan buat seluruh rakyat Malaysia Adakah 47 pertuduhan yang dikenakan kepada Ahmad Syahid Hamidi bakal digugurkan dan Syahid Hamidi bakal bebas daripada tuduhan dan kes-kes mahkamah Wow satu kejutan buat seluruh rakyat Malaysia Oke baiklah Sebelum saya menceritakan kepada anda Apakah yang bakal terjadi dan apakah yang dilakukan Timbalan Perdana Menteri 1 Anwar Ibrahim Setelah sahaja beliau mengemukakan representasi kepada Jabatan Peguam Negara Apakah respon yang Zahid Hamidi terima daripada Jabatan Peguam Negara Pastikan anda tengok video ini sampai habis supaya anda tahu Apakah keputusan dari keputusan kepada Apakah keputusan Jabatan Peguam Negara berkaitan dengan penghantaran dan Zahid Hamidi telah mengemukakan representasi kepada Jabatan Peguam Negara yaitu IGC Pastikan tengok video ini sampai habis Oke baiklah Sebelum saya meneruskan isu yang tergempar ini mohon kiranya pertimbangkan Tolong tekan butang subscribe dan sharekan video ini Baru-baru ini di dalam media ini mengatakan Peguam Zahid yaitu Hamidi Muhammad Noh yang juga selaku Peguam Ahmad Zahid Hamidi telah pun memohon Hakim Mahkamah Tinggi Colin Lawrence Square yang kini Hakim Mahkamah Rayuan untuk menangguhkan proseding sementara menunggu keputusan Peguam Negara Idrus Harun berhubung representasi tersebut Apa yang dikatakan Peguam Ahmad Zahid beliau telah menulis surat representasi pada Januari dan beliau telah menghantar kesinambungan dan representasi baru dengan beberapa fakta dan bukti baru berhubung pertuduhan kepada AGC pada Februari lalu katanya pendakwaan telah menjawab mereka tidak mempunyai bantahan untuk menangguhkan perbicaraan bagi pihak mereka memandangkan representasi itu mempunyai 200 halaman dan mereka memerlukan masa untuk mempertimbangkannya lagi Ahmad Zahid juga selaku Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Berdepan 47 pertuduhan yaitu 12 bagi kes pecah amanah 8 kes berhubung dengan rasuah dan 27 kes pertuduhan pengubahan uang haram membabitkan puluhan juta ringgit yaitu danah milik YAB Sementara itu juga timbalan pendakwa raya Abdul Malik Ayub berkata dia mendapat arahan daripada Idrus untuk tidak membanta permohonan penangguhan perbicaraan kes tersebut katanya dalam surat representasi itu yang dikemukakan kepada kami terdapat beberapa peringkat yaitu pertama pada Januari kemudian pada 14 Februari ada beberapa dokumen diserahkan kepada kami yang kesemuanya lebih 200 muka surat selepas meneliti representasi yang panjang lebar dan mengandungi isu kompleks kami diarahkan untuk tidak membantah permohonan tersebut tangguh bicara karena pihak pendakuan memerlukan masa yang munasabah untuk mempertimbangkan representasi katanya ditanyanya square beberapa lama masa yang diperlukan untuk meneliti representasi tersebut dan membuat satu keputusan Abdul Malik juga berkata pihaknya memerlukan lebih masa kerana permohonan penangguhan perbicaraan disertakan bersama surat daripada ketua pesuruhanjaya SPRM yaitu Azam Baki kepada Idrus yang bertarik 20 Februari menurut Abdul Malik surat tersebut menyatakan bahwa SPRM menjalankan siasatan lanjut berhubung bukti baru yang dikemukakan pihak pembelahan selain itu juga Abdul Malik berkata pihaknya akan memaklumkan kepada mahkamah sekiranya keputusan representasi diputuskan sebelum tarik perbicaraan seterusnya yang akan dilaksanakan Hamidi kemudian juga berkata pihaknya memohon perbicaraan selama 16 hari itu pada April hingga Julai yang telah ditetapkan sebelum ini dilapangkan sementara menunggu maklum balas daripada peguam negara terhadap representasi tersebut Skwerih membenarkan perbicaraan kes pada hari tersebut ditangguhkan dan melapangkan tarik perbicaraan pada April hingga Julai mahkamah juga mengingkalkan tarik perbicaraan pada Ogos yaitu 1 hingga 3 7 hingga 10 dan 21 hingga 24 manakala tarik baru perbicaraan ditetapkan pada 4 hingga 8 September 30 dan 31 Oktober November pada 13 hingga 17 dan 20 hingga 24 manakala Disember pada 11 hingga 15 Ahmad Zahid yang berpakaian sud hitam tiba di mahkamah pada jam 9 pagi tadi perbicaraan kini diperingkat pembelahan pihak pembelahan setakat ini telah memanggil 6 saksi termasuk Ahmad Zahid sendiri untuk memberikan keterangan seperti yang dikatakan di dalam media ini Ahmad Zahid telah meminta dan mengemburkan representasi untuk menggugurkan 47 kes yang telah dihadapi beliau adakah pihak hakim dan di mahkamah bakal menggugurkan 47 kes yang Zahid Hamidi alami pada masa gini ini 1 kejutan buat seluruh rakyat Malaysia oke baiklah sebelum Anda meninggalkan channel ini jangan lupa pertimbangkan tolong tekan butang subscribe dan check video ini kita akan berjumpa lagi setakat di channel ringkas dari saya salam jumpa dan salam channel bye bye